Kera terkecil yang pernah hidup ditemukan di Jerman, Bonobo adalah kera terkecil yang masih hidup hingga saat ini. Namun, para ilmuwan di Jerman menduga mereka telah menemukan kera terkecil yang pernah hidup di bumi. Para peneliti menemukan sisa-sisa spesies Kera Buronius, Manfred Smiddy, termasuk sebagian dari dua gigi dan satu patela, di lubang tanah liat Hammers Cimiede, Bavaria. Studi lanjutan yang dipimpin oleh ahli paleontologi Jerman, Madeleine Bohme, menunjukkan bahwa ukuran dan bentuk sisa-sisa Buronius yang ditemukan berbeda dari semua kera lainnya. Bahkan, Buronius berbeda dari Danuvius Duggenmosi, spesies Kera, besar yang telah punah dan pernah hidup di wilayah yang sama 11,6 juta tahun yang lalu. Dari ukuran fosil, peneliti memperkirakan bahwa Buronius memiliki berat sekitar 10 kg, kira-kira sama dengan anjing burdog Perancis. Ukuran yang sangat kecil menjadikan spesies baru ini sebagai takson, hominid terkecil yang diketahui. Berdasarkan struktur gigi dan patela, Bohme mengatakan bahwa spesies baru ini adalah spesies yang mahir memanjat dan memiliki pola makan yang terdiri dari makanan lunak, yang mungkin juga mengandung komponen berserat yang signifikan, seperti daun. Ciri-ciri ini menunjukkan Buronius memiliki gaya hidup, berbeda dari Danuvius, yang memiliki pola makan makanan yang lebih keras. Kemungkinan perbedaan pilihan makanan ini memungkinkan kedua spesies untuk berbagi habitat tanpa bersaing memperbutkan sumber daya. Para peneliti berpendapat bahwa pemeriksaan ulang terhadap situs serupa lainnya mungkin akan mengungkap lebih banyak contoh perilaku hidup bersama ini. Terima kasih telah menonton!